Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Makhludi dari Cirebon Indonesia Ada banyak hubungan antara mimpi Muhammad Rasim dengan hadis-hadis yang ada Salah satu yaitu bahwa di dalam hadis nasai Nabi Rasabda ada dua golongan yang akan dibebaskan dari api neraka Satu golongan yang berperang dengan India dan satu golongan yang bergabung dengan Nabi Isa Di dalam mimpi Muhammad Rasim bahwa Nabi Muhammad SAW berkata Wahai Rasim siapapun yang mendukungmu maka mereka semua akan berdiri bersamaku di hari kiamat Dan di dalam mimpi Muhammad Rasim bahwa Muhammad Rasim dan orang iman akan berperang dengan India Nah ini mengisyaratkan bahwa Muhammad Rasim itulah Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam Berperang dengan India sesuai hadis itu yang akan terbebas dari api neraka Dan yang lainnya yaitu di dalam hadis Ibn Majah Nabi SAW bersabda bahwa Al-Mahdi itu telah dijamin surganya oleh Allah Di dalam mimpi Muhammad Rasim Muhammad Rasim dibawa oleh Malaikat Jibril Kemudian terbang jauh dan Kemudian berhenti di sebuah tempat disitu ada jejak Nabi Lalu Qasim mengikuti jejak Nabi tersebut Dan Muhammad Rasim sampailah pada tempat yang indah dan berbau harum Dan menurut saya itu adalah surga Itulah salah satu hubungan mimpi Muhammad Rasim dengan hadis yang ada Terima kasih telah menonton